Kopi menjadi tradisi turun-temurun warga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah untuk menyemarakan bulan suci Ramadan. Meski terlihat berbahaya, namun para pemain tidak merasa takut dan tetap semangat bergembira memainkan permainan ekstrim dan cukup berbahaya ini. Beginilah keseruan warga Desa Mulyoharjo, Jawa Kecamatan Pagebarang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah di bulan Ramadan selepas Tarawih dan Tadarus Al-Quran di halaman masjid Baitur Rahman. Dari remaja hingga orang tua berbaur mainkan pertandingan sepak bola api. Pertandingan sepak bola api ini mengundang perhatian warga lainnya. Tak sedikit warga yang menonton turut mengabadikan momen ini dengan kamera ponselnya. Tidak ada peraturan khusus dalam permainan sepak bola api ini. Selain untuk melatih fisik dan mental, permainan ini bertujuan melestarikan tradisi. Bola yang digunakan dalam permainan sepak bola api berasal dari buah kelapa tua yang kering. Sebelum dibakar untuk dimainkan kelapa tua kering tersebut, terlebih dahulu direndam minyak tanah selama beberapa hari. Ekstrimnya di permainan ini peserta yang bermain tidak menggunakan sepatu, melainkan telanjang kaki. Alhamdulillah untuk sepak bola api itu dilaksan setiap tahun, cuma kemarin dua tahun itu berturut-turut karena COVID-19 masih PPKM, jadi kita kemarin dua tahun kita libur dan hari ini berubahkan hari yang pertama lagi untuk dilanjutkan tiap tahun. Ini yang main siapa saja Pak? Ini yang main dari pemerintah desa, perangkat desa, karang taruna, dan juga dari iman, dikatan remaja masjid, bisa mulia. Apa ya? Mas ini tadi bola api mas, Pak sudah remas di kaki. Ya, enggak, enggak. Enggak, enggak, karena sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari Pak. Ada ritual atau apa? Ritual cuma berdoa kepada Allah Pak. Tradisi ini menandakan bahwa warga sangat antusias menyambut bulan suci Ramadan. Dari mulai anak-anak, ramaja, orang tua, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama ikut berpartisipasi dalam giat ini. Tradisi ini sempat berhenti selama dua tahun berturut-turut akibat adanya pemberlakuan PPKM karena pandemi COVID-19.